Timpon Pampon Mimi Mal subscribe dan like dululah kawan Halo teman-teman semuanya Balik lagi bersama gue Di sebuah video vlog terbaru Dari DRTJT Daily Ride to Jakarta Timur Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu Video kalian selalu Jadi kali ini gue mau nge-bici-bici-bici-bici-adede Mau ngomongin apa ya Jadi kayak ada jalur Kayak misalnya di Cepaka Putih ini kan Masuk jalur cepat untuk menuju ke mana Muter balik ya Untuk muter balik itu harus masuk ke jalur cepat ya kan Jalurnya mobil gitu Nah gue suka bingung sama orang-orang Jakarta Yang kayak muter balikannya masih jauh gitu loh Dia masuk ke jalur cepat Dan langsung buru-buru ngambil ke arah kanan gitu Padahal belokannya itu masih jauh gitu loh Kenapa sih harus cepet-cepet ke sono gitu loh Kan ngebahayain gitu loh Secara nggak langsung kalian nge-cut Nge-motong jalur gitu loh Nge-motong orang-orang yang lagi di belakang gitu loh Perhatikan aja ada mobil gitu loh Mobil yang notabene bodinya lebih gede gitu kan Oke Jadi lingkup untuk dia ngelihat kiri kanannya agak sulit kan ke belakangnya Kalau motor kan masih gampang ya Kita tinggal bisa nengok kiri kanan aja bisa kelihatan Di belakang ada motor atau enggak Kalau mobil kan harusnya pelan-pelan gitu kan Dari jalur lambat ke jalur cepet Terus langsung ambil puter baliknya itu dia pelan-pelan gitu Dan dia ngambilnya dari jarak yang sangat jauh gitu loh Gak langsung Ya kayak gini kan masuk jalur cepet nih Terus langsung puter balik gitu tuh Itu tuh sering kayak gitu orang Kalau udah tau mau puter balik Dari jauh-jauh gitu loh Kalian udah ngambil gitu Jadi kalian pelan-pelan melipir ke arah kanan gitu Jadi pelan-pelan aja dari sebelah jalur lambat nih Pelan-pelan melipirnya ke arah jalur cepet Terus melipir ke arah puter balikannya pelan-pelan gitu Ah gini lagi bapak kenapa harus ngerokok di jalanan Emang apa sih gak boleh? Kapan jadi tindak gitu loh Yang ngerokok di jalanan itu Di denda itu gak membuat mereka berhenti untuk tidak merokok gitu Mendingan sekalian aja sita simnya kali ya Jakarta itu penuh dengan kata-kata why ya? Why 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 why? Contohnya yang kayak tadi gitu Mempertanyakan kenapa gitu Dari jalur lambat ke cepet Terus buat puter baliknya itu mereka langsung cepet-cepet gitu Buru-buru ke arah kanan gitu loh Ini gimana ambil contoh nih ya Didepan ini kayak gini kan Tuh Tuh Mereka langsung nyebrang tuh 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 Mereka udah langsung buru-buru melipir ke sana gitu Heran dah Kenapa ya? Gak tahu Kenapa ya? Ya sering gue bilang sih ya kalau di Jakarta itu Yang bisa bawa motor banyak Yang ngerti caranya enggak ada coy Bukan gak ada sih Apa jarang yang ngerti Oke Yang ngerti cara bawanya aduh Gue ya masih belajar gitu loh Masih belajar markah-markah gitu Gue ada yang lupa markahnya anjir Ya bukan mengbenarkan gue itu selalu benar ya Tidak ya Oke Tidak selalu begitu Gue juga masih belajar cuy Gak selalu-selalunya gue bener gitu Ya enggak bukan karena gue pasang kamera Berarti gue harus bener gitu Enggak Ya kalau gue terjadi seperti hal yang gimana Ya itu salah gue sendiri Ya kalau bisa dibilang sih ya Indonesia semoga segera bisa sadar lah orang-orangnya ya Oke Biar apa sih namanya Kita mau tertip Yang untung kan kita-kita juga gitu loh Oke Kita selamat sampai tujuan Enggak kena macet-macetan di jalanan gitu kan Dan gue ngerasa ya Kalau Jakarta itu macet karena-karena Karena orang-orangnya gak tertip aja gitu Ada yang lawan arus ya kan Lawan arah di jalanan Kayak gak ngikutin peraturan lah pokoknya gitu Pokoknya jadi gak beraturan tuh karena-karena Yang ngelanggar-ngelanggar biasanya Bikin macet aja Ya semoga temen-temen sih bisa segera aware gitu loh Ngeh gitu Sadar kayak Oh iya ya udah lah jangan kayak gitu lah gitu Ya semua orang juga mau buru-buru sih ya Jalur cepet Nge-cut off jalan gitu-gitu Minor lah ya yang untuk kayak Ngeliat spion untuk belok kiri kanan ya itu masih kayak Masih bisa dipelajarin lagi gitu loh Tapi yang kayak Taatin peraturan gitu loh Kayak jalur satu arah Kalian dipakai buat lawan arusnya gitu Coba lah dikurang-kurangkan gitu Tuh kayak banyak pangan arah kayak gitu Kalo sepi itu jalanan sepi Mentang-mentang sepi ya Mereka memanfaatkannya gitu loh Mumpung sepi ini kenapa Ini sih itu temperaturan gitu Ini lagi tuh Tuh Waduh Motor elite Etitude berkendara sulit Ya disclaimer lagi ya temen-temen ya Gue nggak Seakan-akan tuh selalu benar gitu Nggak Rumah lah ya Kalo Kalian buru-buru tapi Ngebahayain orang lain Cie pesan moral Ya Semoga aja ya Indonesia Segera ditingkatkan kesadaran Lawan arah lah intinya lah Ngerokok di jalanan juga dikurang-kurangin gitu Bisa kan namanya kalo kalo mau ngerokok Nepi dulu Nyantui kan Sambil cari starling lah gitu kan Ngerokok udah tuh Abunya terbang kan kena mata orang yang di belakang Soalnya kemarin banyak banget tuh yang Komplain kan di Apa sih Di Instagram tuh Ada jadi Bapak polisi Kayak nangkepin Ngenindak gitu loh Menindak orang-orang yang ngerokok di jalanan gitu Kayaknya polisian harus sering-sering kayak gitu deh Yang kayak patroli keliling Gak usah ngurusin pelat mulu lah Ngurusin pelat kerapot gitu kayak Itu minor coy Yang ngerokok Yang ngerokok di jalanan Yang ngelawan arah Itu udah sering-sering kayak gituin deh orang-orangnya kayak gitu Jadi patrolinya tuh keliling Ngeliatin lalu lintas gitu kan Gak ngurusin mulu-mulu Pelat nomor lah Kenal pot lah Itu ntar lah gitu loh Yang harus lalu lintas aja dulu gitu Yang ngelawan arah ngerokok itu Ditindak lah Terus yang mobil-mobil pada ngerokok Juga ditindak Truk-truk nih Truk nih yang paling sering nih Ngerokok di jalan gitu Ya semoga aja sih Video ini terjamah oleh bapak polisi Bukannya saya banyak ini ya pak Banyak mintanya Tapi kayaknya lebih baik Coba dulu deh yang ini dulu gitu Yang ngelawan arah Yang ngerokok di jalanan gitu Oke Yang ditindak yang itu dulu deh pak Oke Ya udah lah temen-temen Kalau gitu sampai jumpa lagi ya Di video terbaru DRTJT yang lain Semoga Indonesia semakin jaya-jaya ya Oke Orang-orang yang makin taat Dengan peraturan lalu lintas lah Yang penting nih Ya Oke Kalau gitu sampai jumpa lagi Jangan lupa di subscribe Like, comment, dan share lagi Kalau kalian suka video kali ini Jangan dilupa di like-like-in ya Di like dan di share lagi ya kan Semoga bapak polisi menjamah video ini Oke Oke temen-temen sampai jumpa lagi Sehat selalu Bye-bye Wih mbaknya kenceng kali Hati-hati mbak Waduh Waduh